Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita belajar sistem komputer Tentang fungsi gerbang logika Kemarin kita telah membahaskan tentang fungsi gerbang logika dasar Yaitu ada 3, N, R, dan NOT Sekarang kita akan belajar tentang gerbang logika kombinasi Atau turunan Ada 4 macam yaitu N, NOR, XOR, dan XNOR Yang pertama adalah logika NEN NEN adalah gerbang logika dasar N yang dinodkan Akan menjadi NEN Dengan rumus F sama dengan A NENB atau bukan ANB Jadi yang punya ketentuan adalah senyap keluaran akan rendah Jika semua masukan tinggi Semua Contoh tinggi Tinggi akan rendah Tapi kalau cuma salah satunya tinggi Dia akan tinggi Yang kedua Kerbang logika NOR NOR adalah kerbang logika OR Yang dinodkan OR Yang dinodkan Dia punya ketentuan yaitu Senyap keluaran akan rendah jika sesuatu atau semua sinyal tinggi Contoh Tinggi Tinggi Rendah Kalau ada tinggi Dia akan rendah Kecuali keduanya rendah Dia akan tinggi Rumusnya adalah F sama dengan A NORB atau bukan AORB Yang ketiga yaitu gerbang logika XOR XOR yaitu dia Kebunan antara N, OR, dan NOR Dia punya rumus adalah Senyap keluaran BINGUNI Jika masukkan tinggi itu ke jumlah ganjil F sama dengan A XORB Ini Satu ganjil Akan tinggi Satu ganjil Akan tinggi Ini kan jadi genap Kena dua Akan rendah Ini juga genap Tapi ini genap Akan rendah Yang terakhir adalah garbang logika XORB Yang terakhir adalah garbang logika XORB XORB adalah mempunyai ketentuan yaitu sinyal keluaran rendah jika masukkan tinggi ganjil Ini adalah sinyal rendah jika masukkan tinggi berubah ganjil Ini Tinggi Tinggi Karena ganjil dia akan rendah Ini adalah variabelnya Ini adalah XOR X0 Itu yang bisa dijelaskan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih